Selamat malam, para wartawan. Malam ini ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Dan menurut saya, saya harus menyampaikan penjelasan, karena beritanya agak simpang siur, yaitu pemberitaan yang menyangkut Mbak Yeni, Putri Gustur, Presiden keempat kita, yang pemberitaan itu dikaitkan dengan pertemuan saya dengan Mbak Yeni. Dan seperti biasanya dikaitkan pula dengan politik. Duduk perkaranya adalah sebagai berikut. Jadi, beberapa saat yang lalu saya didampingi oleh Ibu Ani, bertemu dengan Ibu Sinta Nuriyah bersama Mbak Yeni. Pertemuan dilaksanakan di JGS, berlangsung amat baik, penuh kekeluargaan, dan diantaranya kami membicarakan tentang pluralisme dan kerukunan antarumat beragama, juga cerita-cerita ringan, nostalgia, kebersamaan saya dengan Gustur misalnya, dan banyak lagi sisi-sisi kekeluargaan yang kami bicarakan waktu itu. Memang ada pembicaraan saya dengan Mbak Yeni mengait kepada politik masa kini dan masa depan. Dalam pembicaraan itu, misalnya, apa dimungkinkan untuk berjuang bersama-sama di arena politik? Seperti itu. Kemudian, tentu, ya, kalau pembicaraan politik, niatnya adalah baik kalau diantara kita yang sudah saling mengenal, Mbak Yeni pernah menjadi staf khusus presiden, saya menghormati Gustur, mantan presiden saya, dengan demikian banyak yang klop satu sama lain. Dan memang waktu itu kami bicarakan apakah kebersamaan ini diwadai dalam, misalkan bersama-sama dalam satu partai politik, ataupun dalam pembicaraan itu, apakah harus bersama-sama dalam wadah satu partai politik, atau tidak, yang penting, bekerjasama untuk kepentingan yang baik. Itu inti pembicaraan saya dengan Mbak Yeni waktu itu. Tidak ada sama sekali, Mbak Yeni, katakanlah, mengharapkan posisi tertentu, atau jabatan tertentu, tidak ada. Jadi kalau diberitakan Mbak Yeni ingin menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, tidak ada. Kasian beliau, tidak ada. Apa namanya, seperti itu. Demikian juga, saya, dengan inti pembicaraan, bagaimana menyelaraskan melaraskan perjuangan kita ke depan untuk tujuan yang baik, juga tidak pernah menawarkan kepada Mbak Yeni posisi ini, posisi itu. Jadi, ini yang real, ini yang betul. Saya tidak pernah menawarkan, Mbak Yeni pun juga tidak pernah mengharapkan, atau apalagi meminta posisi itu. Jadi, saya harus klarifikasi, karena pemberitaan itu untuk merugikan nama baik Mbak Yeni, maupun merugikan nama baik saya sendiri, karena seolah-olah ada tawar-menawar tidak ada. Bukan seperti itu yang ada pada Mbak Yeni dan pada saya. Memang dalam pembicaraan itu, Mbak Yeni mengatakan, kalau namanya bekerjasama dalam perjuangan politik, beliau harus meminta pandangan dari para kiai, nahtatul ulama, kira-kira yang paling baik seperti apa. Dan belakangan saya tahu memang, menurut penjelasan Mbak Yeni, setelah berkonsultasi, berkomunikasi dengan para kiai NU, dikatakan lebih baik, tidak harus bersama-sama. Jadi, Mbak Yeni memilih untuk berjuang di arena yang berbeda, atau arena yang sendiri, dan saya pun menghormatinya. Dan, menghargai pilihan seperti itu. Jadi, seperti itu yang terjadi. Ketika kami bertemu di Bali, saya juga bertemu Mbak Yeni yang kedua kalinya, bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Jadi, tolong masyarakat luas, jangan dibingungkan oleh berita yang simpansiur, yang intinya seolah-olah Mbak Yeni menginginkan jabatan tertentu, saya menawarkan jabatan tertentu itu. tidak ada. Itulah yang ingin saya sampaikan, dan hubungan saya dengan keluarga Gustur tetap baik, saya tetap menghormati Mbak Yeni, dan saya mendoakan juga memiliki karier politik yang baik di masa depan. Saudara-saudara, itulah yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya.